Jendela Informasi Anda Dapet nomor 1, Atika, semoga perolehan suara suka juga nomor 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda kembali menyaksikan Stat News Jendela Informasi Anda Semua like, jadi berita bersama saya, Faby Ashar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandelin Natal menggelar rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut calon bupati dan wakil bupati Pilkada Madinah 2020 Rapat pleno tersebut digelar di Gedung Serbaguna Penyembungan Kamis 24 September 2020 Rapat pleno tersebut digelar di Gedung Serbaguna Penyembungan Kamis 24 September 2020 Pasangan Soehiri Atika atau Suka mendapat nomor 1 pada pengundian nomor tersebut Sementara itu pasangan Dahlan Aswin mengantongi nomor 2 dan Sobat Bayer nomor 3 Pengundian nomor urut pada Pilkada Madinah tahun 2020 ini berbeda dari tahun sebelumnya Pasalnya pengundian hanya dihadiri oleh para pasangan calon perwakilan bawah selu, penghubung pasangan calon atau LO sebanyak 1 orang dan anggota KPU Hal itu dilakukan guna menghindari potensi kerumunan dan mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19 Usai penetapan nomor urut pasangan calon Soehiri kepada Stat News menyampaikan imbauan kepada seluruh pendukung nomor 1 atau Suka untuk menghindari fitnah mengutamakan keamanan dan keramaian Terima kasih telah menonton saya keamanan kenyamanan kedamaian itu lebih tambah dari segala Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Konsep kita awalnya memang ada kerumunan karena kita mengira bahwa COVID akan berakhir di sekitar bulan Juli atau Agustus. Ternyata perkiraan kita salah, jadi kita mengulang konsep. Maaf, maaf. Jadi kita memodifikasi konsep untuk tidak melakukan pengumpulan masa. Jadi untuk ke depan kita akan sebisa mungkin menekan jumlah masa yang bergabung saat sampai di kampanye. Atika berujar, pada awalnya pasangan suka berniat membawa tim pemenangan, simpatisan dan pendukung saat pengundian nomor urut. Tapi dengan pandemi yang terus berlanjut, tim akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan pengumpulan masa. Ia menjelaskan, tim suka akan mematuhi protokol kesehatan dan sebisa mungkin akan menghindari pengumpulan masa, termasuk di masa kampanye. Ika Rodya Purni melaporkan untuk STAT News. Demikian STAT News untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk menghindari COVID-19. Saya PB Mawakli Kuru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan untuk menghindari COVID-19.